Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami finalis Tempi Hajar 2022 dari Provinsi Banten Saya Iko Krotang Yun Dan saya Karunia Maha Cinta Dan saya Rasul Anu Syafira Kami dari SD Citra Islami SD Citra Islami Generasi Kurani Pengukil Prestasi Allah Wabarakatuh Dalam proyek Tempi Hajar ini kami memilih tema penghematan energi Dengan judul Perancangan Keran Wudu Tanpa Sentuh Di lingkungan SD Citra Islami dan Masjid Sekitar Tujuan proyek kami adalah untuk menghemat air Khususnya ketika berudu Masalah yang kami temukan Pertama, lupa mematikan air Yang kedua, kerannya masih menyala padahal masih mengobrol dengan temannya Yang ketiga, sudah menutup keran tapi belum kuat Sehingga airnya masih menepes Oleh karena itu, kami merancang keran otomatis Untuk menyelesaikan permasalahan pemborosan air ketika mengambil ludu Aiko, mumpung masih istirahat, kita diskusikan tentang STEM yuk Ayo, ayo Yang petilihan Pencemaran lingkungan Menghemat energi Fasilitas umum remadi fabel Dan pola hidup yang lebih sehat Kalau di daerah kita, mungkin hubungannya lebih ke pabrik Bisa juga menghemat energi Yah, udah bel masuk Nanti kita bahas lagi ya Siap, kita sebagai genki hajar harus semangat Kian, airnya masih menepes Kian, kian Kalau kerannya belum ditutup kuat dan airnya masih menepes Kan buang-buang air aja Lama-lama persediaan air di sekolah kan jadi habis Hidupkan gerak secukupnya Matikan jika selesai digunakan Jangan biarkan air terbuang Gunakan air sebelumnya Tunggu sebentar kan Nia Kan final kihajar STEM tahun ini salah satunya tentang penghematan energi Air adalah sumber energi Aiko ada ide Bagaimana kalau kita memilih salah satu temanya Yaitu penghematan energi Dengan cara menghemat air Kita mencari tahu bagaimana cara air tidak menetes lagi Yeay Akhirnya kita dapat tema Eh, Aiko, Raviza Aku bawa cemilan nih Aku juga bawa cemilan Aku juga bawa Raviza, kamu mau gak? Mau Eh, kan kita belum cuci tangan Oh iya Lek, cuci tangan Kamu kenapa, Aiko? Ini bisa menjadi penyelesaian masalah kita Baksudnya, Aiko? Kan kemarin kita melihat kian Satu wudul sudah ditutup kerana tapi masih menetes Bisa kerannya otomatis seperti ini kan Hanya mengeluarkan air ketika tangan kita menduk Kami mencari informasi di Perpus dan internet Tentang penghematan air dan keran otomatis Aiko, Raviza Aku sudah mendapatkan buku tentang energi Di Perpus jangan terakhir ya Ayo kita baca baru-baru Ayo Aiko, kamu sudah mendapatkan informasi apa saja Banyak tentang keran otomatis ada yang digital dan ada yang analog Kami mencari desain dengan bencana kita sendiri Dari informasi ini kami membuat mind mapping-nya Kami menentukan temanya yaitu penghematan energi Khususnya air ketika berhudu Bagus sekali itu Apalagi sekolah kita mengalami beberapa kali mati air Karena penggunaan air yang kurang baik dan boros Boleh ibu lihat emaknya? Hebat sekali Idenya sangat bagus Nanti untuk mengetahui dan menambah informasi Tentang keadaan air di sekolah kita Bisa melakukan wawancara kepada kepala sekolah Dan kepada praba yang ada di sekolah Dan nanti untuk alat-alatnya Pembuatannya Bisa mencari masukkan ide Kepada kampus yang ada di sekolah Kecitra Islami berdiri sejak tahun 2002 Dan sejak tahun itu kita memiliki permasalahan kendala air Salah satunya pengadaan air bersih Dalam pengadaan air bersih Dahulu itu kita mencari titik air Yang menghasilkan air jernih itu sangat sulit sekali Kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu penggunaan air untuk mengontrol Volume air ketika digunakan itu sangat-sangat minim sekali Perlunya ada solusi dalam penggunaan air yang bisa menghemat pengadaan air di SD Citra Islami Kami mendatangi kampus Ucah Untuk mencari informasi mengenai keran otomatis Dan prinsipnya keran otomatis ini menggunakan sensor Dimana ketika ada benda menekat Air akan keluar melalui keran tersebut Kalau misalnya kalian lihat ada di mall Di toilet mall itu Ada yang sudah menggunakan sensor kan ya Ketika tangan kalian diletakkan di bawah keran Airnya itu langsung keluar dengan sendirinya Itu menggunakan sensor infrared Kalian bisa pakai modul yang sudah terhubung kegangannya Jadi kalian tidak usah membuat program untuk alat tersebut Gimana? Untuk lebih jelasnya kita ke lab yuk Di lab elektro kami diajarkan membuat rangkaian sederhana Untuk mendukung proyek kami Panel surya dengan memanfaatkan energi matahari Berfungsi sebagai sumber listrik sensor Lalu sensor terhubung ke relay Yang mendapat tegangan dari baterai Untuk membuat keran otomatis Kita membutuhkan sensor infrared untuk jarak Panel surya untuk sumber energi listrik Dan board Relay Converter untuk mengubah tegangan dari 5V ke 12V Dan keran listrik Multimeter PCB Dan kabel konektor Semua dirangkai akan menjadi seperti ini Kami merangkai komponen sesuai desain yang kami buat Lalu mengetes sensornya Apakah bekerja sesuai yang kami harapkan? Kok pas bagian kaki tidak bisa ya? Oh iya pas bagian kaki tidak bisa Iya bener ketika ikau jauhkan tidak menyala lagi Kira-kiranya bisa mendeteksi 5 cm Kaliannya terjadi permasalahan Kami berdiskusi dan mencari perbaikan Agar rangkaian kami bisa mendeteksi dengan jarak lebih jauh Iya sensor infrared yang sudah kita beli dengan jarak yang lebih jauh Berhubungan Yuk Ya sekarang kaki sudah bisa Iya sudah bisa Kita pas ke keran air sekolah yuk Ayo kita coba kawan otomatisnya Ayo Yeay Bisa Coba kaki Yeay Kaki sudah bisa Teman-teman di sekolah mencoba keran tanpa sentuh yang kami buat Alhamdulillah dengan karya anak-anak dengan keran otomatis ini sangat bermanfaat sekali Khususnya pada saat ini pembelajaran kita sudah mulai pembelajaran 100% offline ke sekolah Sehingga ini bisa membantu dalam pengembangan protokol kesehatan yang dilakukan di sekolah Salah satunya penggunaan keran tanpa sentuh Dan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kita Bagaimana nanti anak-anak kita bisa menggunakan atau berinteraksi dengan keran air Yang bisa menghemat air yang ada di sekolah Saya jadi tidak lupa lagi menutup keran karena sudah otomatis Hehehe Antara-anak juga jadi lebih cepat karena tidak perlu buka tutup keran Tidak lagi menemukan air yang menetes Sekeran Nggak usah tutup pulak-balik tutup Sekeran pulang Jadi Baguslah Kan kita sudah berhasil memasang keran otomatis di sekolah kita Bagaimana jika kita memasang keran otomatis di masjid sekitar kita Benar Kan Air masjid sering dipakai untuk berudu Dan bisa bermanfaat untuk banyak orang Yeay Sekarang sudah dipasang di masjid Kita coba yuk Ayo Coba kamu Coba Pemasangan air otomatis itu Supaya nanti bisa mempaatkan air Nggak terlalu banyak kebuang kemana-mana Dan lagi Contohnya Kayak ada anak kemana air kan banyak kebuang Kalau setelah ada pemasangan air otomatis ini Saya harapkan Mudah-mudahan ini ke depannya bisa dipasang yang baru semua Keran otomatis Jadi Budu kami Nambah nyaman lah Silahnya Dan juga sangat membantu untuk masjid ini Terutama buat Penghematan air lah gitu ya Kesimpulan dari proyek keran wudu tanpa sentuh Yang sudah kami lakukan Telah diaplikasikan di lingkungan SD Citra Islami dan Masjid Al-Iqwan Dan memberikan manfaat besar bagi sekolah dan masjid Dalam menghemat air Kedepannya Pemanfaatan keran air tanpa sentuh Dapat diaplikasikan di banyak tempat Sekian dari kami Genki Hajar Kita harus belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati